Pembangunan ruas jalan tol tebing tinggi siantar dan parapat yang saat ini sedang dilakukan percepatannya, baik pengadaan tanah maupun konstruksinya. Dalam hal ini dilakukan oleh PT Hutama Margawas Kita selaku badan usaha jalan tol dan PT Hutama Karya selaku kontraktor pelaksana. Pembangunan sudah mencapai progres konstruksi untuk wilayah junction dan progres pengadaan tanah. Wilayah junction tebing tinggi merupakan jantung penghubung jalan tol dari Medan dan Indrapura menuju siantar dan nantinya menuju kawasan strategis pariwisata nasional dan otoba. Sampai dengan saat ini, pengerjaan konstruksi masih terus dikebut, guna mencapai target peresmian, sesuai yang tertera di website monitoring BPJT, Badan Pengatur Jalan Tol, yaitu pada bulan Maret tahun 2023. Apabila pembangunan jalan tol ini dapat terwujud sesuai dengan yang ditargetkan pemerintah pusat, maka akan memangkas perjalanan dari Medan ke Siantar menjadi lebih cepat, dan akan menjadi satu-satunya jalan tol yang menghubungkan ke kawasan strategis pariwisata nasional dan otoba. Pembangunan jalan tol Trans Sumatra masih berlanjut. Dua ruas tol Trans Sumatra yakni jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat dan jalan tol Indrapura Kisaran diperkirakan rampung tahun ini. Kehadiran jalan tol Kuala Tanjung Tebing Tinggi Parapat nantinya akan menjadi konektivitas pendukung menuju kawasan strategis pariwisata nasional dan otoba. Adapun tol ini dapat ditempuh dalam waktu 1,5 jam saja. Jalan tol ini juga akan terkoneksi dengan Pelabuhan Internasional Kuala Tanjung dan Industrial Estate, sehingga akses pendistribusian logistik dari Medan ke kawasan industri dan ke pelabuhan semakin mudah. Terima kasih telah menonton! 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 terima menonton! terima menonton!